Kalau di Sumatera Utara itu, khususnya daerah sekitaran Danau Toba, sering terdengar isu-isu mengenai Begu Gajang, satu jenis mahluk astral yang cukup terkenal di Tanah Batak. Orang yang disangka memilih hara Begu Gajang akan diusir dari desanya dan bahkan ada yang dibunuh dan rumahnya dihancurkan atau dibakar. Bila Anda tidak familiar dengan Begu Gajang, maka akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Begu Gajang itu? Mari kita bahas sedikit. Kalau diterjemahkan secara langsung, Begu itu artinya hantu atau roh, dan Gajang itu artinya panjang. Memang penulisannya Ganjang, tapi cara bacanya di daerah saya itu Gajang. Jadi Begu Gajang atau hantu panjang. Makhluk astral jenis ini merupakan salah satu makhluk astral yang paling ditakuti di Tanah Batak, khususnya di Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, dan Tanah Karo, bukan Bakunti, Pocong, atau Genderuwo seperti di Pulau Jawa. Dipercaya Begu Gajang itu berpenampilan jangkung tinggi dan kurus seperti bambu. Berambut panjang, bermata merah, dan bertaring panjang. Tingginya bisa mencapai setinggi pohon kelapa. Tapi kenapa dinamain hantu panjang dan bukan hantu tinggi? Saya nggak tahu, tapi ya penamaannya begitu. Sewaktu kecil saya sering mendengar cerita mengenai Begu Gajang ini. Bila kita bertemu dengan makhluk tersebut, awalnya penampilannya nggak tinggi-tinggi banget. Hanya seperti manusia biasa pada umumnya. Semakin dilihat, dia akan semakin bertambah tinggi. Karena arah dari pandangan mata kita itu pada wajahnya, maka semakin tinggi makhluk ini tatapan kita akan semakin melihat ke atas, sehingga leher kita ntar dicekik dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, hal-hal yang saya dengar mengenai makhluk ini semakin banyak dan bervariasi. Menurut legendanya, pada awalnya Begu Gajang digunakan untuk kebaikan dan yang paling utama itu adalah untuk menjaga lahan pertanian, sawah, dan hasil panen dari para pencuri dan hewan. Tapi ternyata ada orang-orang tertentu dengan rasa dendam, dengki, dan tamak yang menyalahgunakan makhluk ini untuk mencelakai orang lain. Sama seperti istilah santet. Bahkan ada juga digunakan sebagai pesugihan. Jadi hal ini dirasa sangat tabu dalam masyarakat, khususnya orang Batak. Sehingga sering terdengar di mana orang-orang yang dianggap memelihara Begu Gajang ini dianiaya oleh orang sekampung, bahkan ada yang dibunuh atau dibakar hidup-hidup. Yap, ada yang dibakar hidup-hidup. Oke, lanjut lagi. Untuk tempat-tempat yang biasanya dihuni Begu Gajang ini, yang utama itu pepohonan besar dan tua, terutama pohon beringin, kalau kami menyebutnya pohon hariara. Masih satu jenis dengan banyantri, dan hariara biasanya dianggap sakral bagi orang Batak. Di bambu, batu besar, sungai, hutan, dan juga mata air. Pada tahun 90-an itu, saya masih sering melihat sesajen-sesajen seperti telur dan tembakau yang dipersembahkan kepada mahluk ini. Bahkan sewaktu melewati tempat-tempat tertentu, biasanya tempat angker, kita diharuskan mengucapkan satabi terlebih dahulu. Satabi itu artinya permisi. Satabi da'opung, satabi opung. Opung itu artinya kakek atau nenek, jadi artinya permisi ya kek, permisi ya nek, seperti itu. Untuk asal dari Begu Gajang ini sebenarnya belum jelas. Ada yang bilang Begu Gajang ini adalah buatan seorang ahli spiritual dahulunya. Dibuat dari kumpulan tulang belulang manusia dan dibentuk menjadi satu sosok yang ditujukan untuk ngebantu manusia. Tapi, bila diteliti lebih jauh lagi, cerita mengenai Begu Gajang tidak pernah dituliskan atau disebutkan dalam literatur orang Batak. Istilah Begu Gajang mulai dikenal sejak tahun 80-an. Bila ada warga desa yang meninggal secara mendadak dan misterius, secara langsung akan dikaitkan dengan makhluk ini. Itulah cerita singkat mengenai Begu Gajang. Untuk tambahan, di daerah Sulawesi juga ada makhluk astral seperti ini, namanya Longga. Longga itu suka sekali menculik atau menyembunyikan anak kecil sewaktu menjelang maghrib. Penampakannya sama persis seperti Begu Gajang. Di negeri tetangga Malaysia juga ada, namanya Hantu Galah. Hantu Galah biasanya menghuni daerah hutan dan sama seperti Begu Gajang, di mana penampakan awalnya hanya setinggi manusia biasa. Semakin dilihat, dia akan semakin tinggi. Tapi, bedanya dalam mitologi Malaysia itu, leher orang yang melihat ke arah atas akan kaku dan nggak bisa kembali normal dalam beberapa saat. Dipercaya Hantu Galah tidak berbahaya seperti Begu Gajang. Kalau di Thailand juga ada yang hampir sama dan dipanggil Pret. Pret berasal dari kata Preta atau Peta dalam bahasa Pali yang artinya setan kelaparan. Dipercaya dulunya makhluk ini adalah manusia. Setelah meninggal, mereka akan berubah menjadi Pret karena ketamakan selama hidupnya. Pret memiliki kerongkongan sekecil lubang jarum dan nggak bisa makan. Jadi, mereka selalu lapar. Makanya disebut sebagai setan kelaparan. Yap, itulah cerita mengenai Begu Gajang dari Tanah Batak. Percaya nggak percaya, cerita saya ini bertitip berat pada fiksi. Anggap saja sebagai dongeng sebelum tidur dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like, karena jumpa Anda membantu channel ini untuk berkembang. Saya Hendra dari Behind The Story. Mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Paras! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.